Lembah Selaksa Bunga Jilid 18 Nah, itulah Taijin. Dua orang di antara mereka tewas dengan leher terpenggal. Agaknya yang memenggal leher mereka menggunakan senjata yang amat tajam dan berat sehingga leher mereka itu putus terbabat dengan sempurna. Dua orang lagi mati dengan kepala mereka remuk, padahal tidak tampak terluka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berdua menerima pukulan dengan senjata lunak yang tidak meninggalkan bekas namun dapat menghancurkan, membuktikan bahwa pelakunya memiliki Xin Kang yang amat kuat. Adapun dua orang lagi mati dengan dada terluka dan menembus punggung. Luarnya Bundar menandakan bahwa mereka berdua tentu ditusuk senjata yang kecil, mungkin tombak atau tongkat, akan tetapi jelas bukan pedang atau golok, hem, jadi maksudmu, mereka bernam itu dibunuh oleh tiga orang pembunuh yang memiliki keahlian berbeda. Kesimpulannya begitulah, tai jin. Mereka tentu tiga orang dan mereka memiliki kepandaian tinggi, juga mereka kejam dan berbahaya sekali, hem, kalau begitu, bagaimana kita harus menghadapi mereka, ci yang kun. Ku kira engkaulah yang paling tepat untuk menanggulangi bahaya ini. Aku sendiri akan menasihati Sri Baginda Kaisar untuk melipat gandakan pasukan pengawal yang kuat dan pilihan agar setiap saat Sri Baginda dilindungi dengan ketat. Memang sebaiknya begitu, tai jin. Dan lebih penting pula, sebaiknya Sri Baginda memanggil semua pejabat tinggi mengadakan persidangan agar terdapat lebih banyak pasukan untuk menjaga keselamatan kerajaan, baik, aku akan mengemukakan hal itu kepada Sri Baginda Kaisar, kata menteri yang. Ya, dan aku akan dambiam secara rahasia menghubungi para pendekar yang setia kepada kerajaan untuk membantu. Karena pihak musuh juga menggunakan orang-orang sakti yang dirahasiakan, maka aku juga akan mencari pendekar-pendekar yang akan menghadapi mereka secara rahasia pula. Menteri Yang dan Jenderal atau Panglima Chong telah bersepakat untuk menghadapi serangan yang membunuh para rekan mereka. Panglima Chong mengerahkan pasukan khusus yang diperintahkan untuk melakukan penjagaan kepada para pejabat tinggi yang setia kepada Kaisar. Beberapa hari kemudian, setelah mendapat laporan dan anjuran Menteri Yang Tingho, Kaisar Wanli mengundang para pejabat tinggi untuk datang menghadap dan mengadakan persidangan untuk membahas peristiwa yang mengegerkan itu. Setelah Kaisar Wanli secara singkat menceritakan tentang pembunuhan terhadap enam orang pejabat tinggi yang terkenal setia, dia berkata, Menurut pendapat kami, pelakunya tentulah orang-orang yang menentang pemerintah dan hendak melemahkan dan membuat kacau para pejabat pemerintah. Dan mereka yang memusuhi pemerintah pada saat ini adalah golongan pemberontak Pek, Lian Kau dan tentu saja bangsa Mancu yang kini telah menyusun kekuatan di utara. Mungkin juga ada suku-suku di luar daerah kita yang dapat dihasut mereka. Kita harus siap dan berusaha sekuatnya untuk membekuk pembunuh itu agar suasana menjadi tenang dan tenteram kembali, setelah berhenti sejenak dan memandang kepada para pejabat itu, Kaisar Wanli melanjutkan. Karena urusan ini teramat penting dan berbahaya, maka kami telah menyerahkan penanganannya kepada Panglima Chang Kucing. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada yang mengajukan usul yang baik pangeran Bojikong membungkuk dengan hormat sambil bangkit berdiri dari kursinya? Kakanda Kaisar Yang Mulia Tidak akan berani merusaknya dengan pembunuhan-pembunuhan itu. Menurut hamba, ada pihak lain yang melakukannya, Kaisar Wanli memandang kepada adik tirinya itu. Hem, adinda pangeran, begitukah pendapatmu? Coba jelaskan, pihak lain mana dan siapa yang engkau maksudkan itu yang mulia, sudah bukan rahasia lagi bahwa di dunia Kang Ong terdapat orang-orang yang menamakan dirinya para pendekar. Banyak di antara mereka itu yang merasa tidak puas dan membenci para pejabat. Sudah banyak pejabat di kota raja maupun di daerah yang dihajar atau bahkan dibunuh para pendekar itu, dengan dalih bahwa pejabat itu tidak adil, sewenang-wenang, atau memeras menindas rakyat. Hamba condong untuk menduga bahwa yang membunuh enam orang pejabat itu adalah para pendekar yang hamba maksudkan itu, Kaisar Wanli adalah seorang yang lemah dan selalu mengandalkan pendapat para pembantunya. Mendengar ucapan adik tirinya itu, timbul keraguan dalam hatinya dan dia memandang kepada para pejabat yang hadir. Kami rasakan apa yang dikemukakan adinda pangeran Bo Jikong itu ada benarnya juga. Bagaimana kalau menurut pendapat kalian para pejabat tinggi diam saja? Mereka sudah mengenal siapa pangeran Bo dan bagi para pejabat yang sudah menjadi anak buahnya tentu setuju dengan pendapat itu. Ada pun mereka yang tidak setuju, tidak berani mencela karena mereka merasa bahwa pangeran Bo tidak suka kepada mereka yang tidak mau dibujuk untuk menerima hadiah dan taat kepadanya. Panglima besar Cang Kucing segera bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Kaisar. Hamba tidak dapat membenarkan perkiraan pangeran Bo bahwa para pendekar yang melakukan pembunuhan itu. Para pendekar yang gagah perkasa, pemberla kebenaran dan keadilan tidak akan melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap enam orang pejabat itu karena hamba mengenal betul siapa mereka. Mereka adalah pejabat-pejabat yang setia kepada paduka, mereka bersih, jujur dan adil. Tentu paduka masih ingat betapa dahulu, setahun lebih yang lalu, ketika pekelian kaum mempunyai niat jahat untuk mengacau dan lengkok hos yang sebagai wakil mereka menghadap paduka, justru para pendekar yang telah membantu pemerintah menghancurkan usaha jahat mereka. Hamba berani menanggung bahwa bukan para pendekar yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu, melainkan musuh-musuh negara dan para pemberontak, para pejabat yang setia kepada Kaisar mengangguk-angguk membenarkan pendapat Panglima Chaung ini. Adapun para pejabat yang telah menjadi pengikut pangeran Bo tidak ada yang berani membantah. Kaisar Wanli menutup persidangan dan memberi tugas khusus kepada tiga pejabat penting. Panglima Chaung ditugaskan untuk mencari dan menangkap pembunuh itu. Menteri yang ditugaskan untuk menenteramkan suasana di antara para pejabat, dan pangeran Bo diberi tugas untuk melakukan penyelidikan apakah para suku bangsa di luar daerah tidak ada yang melakukan aksi yang mencurigakan, terutama dia ditugaskan untuk mengamati gerak-gerik bangsa mancu dan memberi laporan kalau ada yang mencurigakan. Para pejabat menanti sampai Kaisar Wanli mengundurkan diri dari ruangan sidang, baru mereka kembali ke gedung masing-masing. Pangeran Bo cepat menghubungi tiga orang sakti yang bersembunyi di istananya dan menganjurkan mereka lebih baik untuk sementara menghentikan pembunuhan dan diam-diam meninggalkan kota raja untuk menghindar dari usaha Panglima Chaung yang tentu akan mencari pembunuh itu dengan cermat. Berbeda dengan pangeran Bo Jikong yang masih giat karena ambisius, sebaliknya pangeran Sim Lio Kong yang merupakan saudara misan Kaisar, tidak memegang kedudukan apa-apa, maka dia tidak ikut dipanggil dalam persidangan yang diadakan Kaisar. Akan tetapi dia dapat menduga bahwa Kaisar dan para pejabat tinggi tentu gelisah dengan adanya pembunuhan-pembunuhan rahasia itu. Yang amat tertarik dengan terjadinya peristiwa pembunuhan-pembunuhan terhadap enam orang pejabat tinggi yang setia dan jujur adalah putra pangeran Sim Lio Kong, yaitu Sim Pek Kun. Sim Pek Kun yang berusia 24 tahun ini adalah murid Kun Lun Pai yang lihai dan terkenal di dunia Kang Oong sebagai Kun Lun Siau Hiap, pendekar muda Kun Lun, yang selalu membela kebenaran dan keadilan sebagai seorang pendekar gagah perkasa. Juga istrinya adalah seorang pendekar wanita yang cantik jelita dan lihai, yaitu Ong Lian Hong. Ong Lian Hong ini adalah putri mendiang Pets Jil Tiamong, Raja Pedang Tangan Delapan, Ong Hon Chu, dan ia menjadi Sumoy, adik seperguruan, Hwe Etian Mollien Yeo Siang Lan, murid mendiang ayahnya. Dulu, sekitar dua tahun yang lalu, Ong Lian Hong bersama Sim Pek Kun yang ketika itu belum menjadi suaminya, dan Hwe Etian Mollien, ia membantu Panglima Cang Kucing membasmi orang-orang pek Lian Kau yang mengacau kota raja. Sim Pek Kun dan Ong Lian Hong telah menikah sekitar satu setengah tahun yang lalu namun mereka belum dikaruniai anak. Selama dua tahun ini, Sim Pek Kun dan Ong Lian Hong hidup bahagia dan penuh kedamaian karena mereka tidak lagi mencampuri urusan dunia persilatan. Mereka tinggal di gedung pangeran Sim Lian Hong yang tidak aktif dalam pemerintahan sehingga tidak pernah mendapatkan persoalan. Akan tetapi, biarpun demikian, mereka memperhatikan peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di kota raja, maka pembunuhan-pembunuhan yang terjadi baru-baru ini membangkitkan perasaan penasaran dan menarik perhatian mereka. Jelas telah terjadi kejahatan dalam kota raja dan mereka tentu saja tidak dapat membiarkan hal itu terjadi berlarut-larut tanpa ikut menyelidiki dan memberantasnya atau menangkap pembunuhnya. Pada suatu sore, suami istri itu duduk di serambi bersama pangeran Sim Lian Hong. Oh, pangeran ini berusia sekitar 48 tahun dan masih tampak segar dan tampan dengan sikapnya yang lembut. Mereka membicarakan tentang pembunuhan itu. Kalau menurut pendapat ayah, mengapa enam orang pembesar itu dibunuh orang dan mengapa terjadi hal ini? Pertanda apakah ini? Ayah tanya Sim Tekun kepada ayahnya. Aku mengenal baik enam orang pejabat tinggi yang terbunuh itu. Mereka semua adalah pejabat yang setia dan jujur. Karena itu, melihat pembunuhan yang dilakukan secara diam-diam penuh rahasia itu, sangat boleh jadi bahwa orang yang mengatur pembunuhan itu sengaja hendak melemahkan kedudukan kaisar dengan membunuhi para pembesar yang setia. Kalau pembunuhan ini merupakan dendam pribadi, rasanya tidak mungkin secara berturut-turut enam orang pembesar dibunuh dan mereka semua ternyata merupakan pembantu-pembantu setia dari Sri Baginda Kaisar. Sim Tekun dan istrinya, Ong Lian Hong, mengangguk-angguk setuju dengan pendapat pangeran itu. Kalau enam orang pejabat tinggi itu terbunuh secara rahasia dan tidak ada yang mengetahui siapa pembunuh mereka, jelas bahwa dalam pembunuhan itu mengutus orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi untuk melakukan pembunuhan itu, kata Ong Lian Hong. Dugaanmu itu tentu tepat, Hang Moi. Dan kukira yang patut dicurigai adalah Pek Lian Kau. Mereka lah yang dulu mengacau di kota raja, dan memang Pek Lian Kau mempunyai banyak orang lihai. Agaknya sekali inipun pembunuhan itu dilakukan mereka untuk memikin kacau atau seperti dikatakan ayah tadi, untuk melemahkan pemerintah yang dipimpin Sri Baginda Kaisar, kata Sim Tekun. Selagi mereka bercakap-cakap, terdengar derap kaki koda dan roda kereta. Mereka semua memandang dan melihat sebuah kereta memasuki pekarangan gedung itu dan para penjaga di pintu pekarangan memberi hormat. Dari keretanya saja pangeran Sim Lio Ong sudah mengenal siapa yang datang berkunjung. Panglima Cang Kucing yang datang katanya dan mereka bertiga segera bangkit dan menyambut di luar serambi. Setelah kereta berhenti, benar saja yang keluar dari kereta adalah Panglima Cang Kucing yang berusia sekitar 50 tahun, bertubuh tinggi pegap dengan kumis dan jenggot pendek terpelihara rapi sehingga dia tampak gagah sekali dalam pakaian Panglima yang serba gemerlapan. Dia ditemani seorang pemuda gagah berusia sekitar 25 tahun. Pangeran Sim, diikuti putra dan mantunya, memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada yang dibalas oleh Panglima Cang. Pangeran Sim Lio Ong berkata gembira. Selamat datang, Panglima Cang. Mari, silakan masuk. Kami merasa gembira menyambut kunjunganmu. Terima kasih dan maafkan kalau saya mengganggu, Pangeran. Saya datang untuk membicarakan sesuatu denganmu, terutama sekali dengan putra dan mantumu, kata Panglima itu sambil memandang kepada Sim Tek Kun dan Ong Lian Hong. Mari, silakan masuk dan kita bicara di dalam, Panglima kata Pangeran Sim dan mereka lalu memasuki ruangan tamu. Lima orang itu duduk saling berhadapan mengelilingi sebuah meja besar. Pangeran Sim lalu menutupkan pintu depan dan belakang dari ruangan itu, memesan kepada pelayan agar mereka jangan diganggu. Tak seorang pun boleh memasuki ruangan sebelum dipanggil. Saya kira Pangeran sudah dapat menduga kepentingan apa yang hendak saya bicarakan. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Pemuda ini adalah keponakan saya putra tunggal adik saya yang telah gugur dalam perang. Namanya adalah Tsiong Hang Bu dan dia telah lulus belajar ilmu silat di kuil Siauling Si, Pangeran Sim Liok Ong, putra dan mantunya itu memandang kepada pemuda itu penuh perhatian. Baru sekarang Pangeran Sim bertemu dengan pemuda itu bahkan baru sekarang dia mendengar bahwa Panglima yang terkenal itu memiliki seorang keponakan yang gagah perkasa, murid Siauling Pai. Seorang pemuda berusia 25 tahun yang bertubuh tegap, berwajah tampan dan gagah sikapnya tenang dan wataknya pendiam, sinar matanya tajam berwibawa seperti mata pamannya. Ketika diperkenalkan pemuda bernama Tsiong Hang Bu itu bangkit dan memberi hormat dengan membungkuk kepada keluarga cuan rumah. Kami senang sekali dapat berkenalan dengan keponakan Bu yang gagah, Panglima. Kalau kami tidak salah duga, tentu kedatangan Panglima ini ada hubungannya dengan masalah yang tadi baru saja kami bicarakan, yaitu masalah pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di kota Raja. Benarkah Panglima Tsiong tertawa dan menoleh kepada keponakannya? Hahaha, kau dengar sendiri, Hang Bu. Tidak salah, bukan, keteranganku tadi, bahwa Pangeran Sim Liok Ong adalah seorang yang amat cerdik. Baru saja kita datang beliau ini telah dapat menduga dengan tepat maksud kedatanganku. Tentu Pangeran telah mengetahui pula apa yang kami inginkan sehubungan dengan peristiwa itu, bukan Pangeran Sim juga tersenyum. Aih, Panglima. Saya dapat berbuat apakah menghadapi urusan kekerasan ini? Tentu putra dan mantuku lebih tepat untuk Panglima ajak membicarakannya. Kembali Panglima Tsiong tertawa dan memandang kepada keponakannya, seolah hendak membuktikan bahwa lagi-lagi Pangeran itu telah dapat menebak dengan tepat. Memang benar, terus terang saja kami semua merasa penasaran dengan adanya peristiwa pembunuhan itu. Karena itu, saya teringat akan putramu Sim Tek Kun dan istrinya Ong Lian Hang yang dulu pernah membantu kami menghancurkan para tokoh Pek Lian Kau yang mendatangkan kekacauan di kota Raja. Bagaimana pendapatmu tentang adanya pembunuhan-pembunuhan itu? Nanda Tek Kun Sim Tek Kun menoleh kepada ayahnya lalu memandang kepada Panglima Tsiong. Seperti telah dikatakan ayah tadi, Paman Panglima, ketika Paman datang, kami bertiga sedang membicarakan peristiwa itu. Menurut pendapat kami bertiga, pembunuhan-pembunuhan itu sengaja dilakukan oleh pihak yang memusuhi pemerintah. Yang dibunuh adalah pejabat-pejabat yang setia kepada Sri Baginda Kaisar, maka pembunuhan itu agaknya dilakukan untuk mendatangkan kekacauan dan melemahkan pemerintah. Mengingat bahwa yang dulu memusuhi pemerintah adalah Pek Lian Kau dan mengingat pula bahwa pembunuhan tentu dilakukan orang-orang yang liai, maka kami menduga bahwa yang melakukan adalah orang-orang Pek Lian Kau, Panglima Tsiong mengangguk-angguk. Kami semua juga mempunyai dugaan seperti itu. Pek Lian Kau atau bukan, yang melakukannya tentu mereka yang memusuhi pemerintah dan ingin melemahkan pemerintah dengan membunuhi para pejabat tinggi yang setia. Perkara ini amat gawat sehingga Sri Baginda Kaisar mengadakan rapat khusus dan menugaskan saya untuk mencari dan menangguk. Setelah kami selidiki, kami berpendapat bahwa enam orang itu dibunuh oleh tiga orang yang memiliki ilmu berbeda aliran. Hal ini dibuktikan dengan care, tewasnya enam orang itu. Dua orang tewas dengan kepala terpenggal, dua orang lagi tewas dengan dada tertusuk dan tembus sampai punggung, sedangkan yang dua orang lagi tewas dengan kepala hancur isinya tanpa luka di luarnya. Kita berurusan dengan orang-orang yang tinggi sekali ilmu kepandayanya, oleh karena itu kami yang diberi tugas ingin minta bantuan para pendekar yang dulu juga membantu kami menghadapi orang-orang pekelian kau yang lihai. Bagaimana, Nanda Simpek Kun dan Ong Lian Hong, bersediakah Jui, Anda berdua, membantu kami? Tentu saja kami siap membantu sekuat kemampuan kami, Paman Panglima, kata Simpek Kun. Terima kasih, Nanda Simpek Kun. Dengan bantuan Anda berdua istri, kami semakin yakin bahwa akhirnya kita akan dapat mengetahui siapa dalam pembunuhan ini dan kalau kita beruntung, akan dapat menangkap pelaku-pelaku pembunuhan itu. Akan tetapi kami teringat akan Hwe Etian Moli. Kalau saja kita dapat minta bantuannya, kiranya pekerjaan ini akan menjadi semakin mudah. Barangkali Nanda Ong Lian Hong mengetahui, di mana tempat tinggal Hwe Etian Moli sekarang? Saya ingin mengutus keponakan kami Chang Hang Bu ini untuk menyampaikan permintaan saya kepadanya untuk membantu. Mendengar pertanyaan ini, Ong Lian Hong mengerutkan alisnya dan sinar matanya membayangkan kesedihan. Ia sudah mendengar pengakuan suaminya bahwa Hwe Etian Moli N.I.O. sianglan dahulu jatuh cinta kepadanya. Biarpun dia tidak membalas cinta Hwe Etian Moli namun dia merasa bahwa N.I.O. sianglan jatuh cinta kepadanya tanpa pernah menyatakannya dengan ucapan. Mendengar ini Lian Hong baru menyadari mengapa sucinya itu sengaja mempermainkan ia dan Tek Kun yang telah ditunangkan kepadanya sejak dulu, membuat mereka saling bertanding dan saling mengerti bahwa mereka telah menjadi calon jodoh sejak dulu. Dan mengapa sejak itu sucinya pergi dan tidak pernah menjumpainya atau memberi kabar? Kini, mendengar pertanyaan Panglima Chang, tentu saja ia teringat kepada N.I.O. sianglan dan merasa sedih. Paman Panglima, saya sendiri tidak pernah bertemu atau mendengar berita tentang N.I.O. sianglan sejak kami bersama-sama menentang orang-orang Pek Lian Kau itu. Saya pernah melakukan penyelidikan dan mendengar bahwa Ban Hawe Apang di Ban Hawe Akok diserbu dan diambil alih kekuasaan ketuanya oleh seorang gadis yang amat lihai. Mungkin sekali gadis itu adalah N.I.O. sianglan, akan tetapi saya tidak berani memastikannya, Ban Hawe Akok, lembah selaksa bunga? Di manakah itu Panglima Chang bertanya, penuh perhatian? Saya sendiri tidak tahu, Paman.